927 calon jemaah haji dari 17 Kabupaten Kota di Sultra resmi dilepas Gobernur Sulawesi Tenggara Alimazi untuk diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah menjalankan ibadah haji. Para calon jemaah haji yang berangkat dibagi menjadi 3 kloter, yakni kloter 6, kloter 7, dan kloter 8. Untuk kloter 6 dan 7, masing-masing berjumlah 393 orang, terdiri dari jemaah 389 orang, dan petugas 4 orang, berangkat ke Tanah Suci pada 23 Juni 2022. Sedangkan kloter 8 berjumlah 145 orang, terdiri dari jemaah 144 orang, dan petugas 1 orang, berangkat ke Tanah Suci pada 24 Juni 2022. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Tenggara Zainal Bustamin mengatakan, ada 6 titik keberangkatan jemaah haji dari Sultra ke Embarkasi, Makassar, diantaranya Bandara Halu Oleo, Bandara Sugimanuru di Munabarat, Bandara Betoambari di Bau-Bau, Bandara Sangiyani Bandera di Kolaka, Bandara Matohora di Wakatobi, dan Pelabuhan Ferisiwa di Kolaka Utara. Yang akan berangkat ini, alhamdulillah, semula itu 922, sekarang menjadi 927. Sudah termasuk petugas kloter yang menyertai jemaah. Jadi, alhamdulillah, ini bisa kita persiapkan administrasinya, seluruhnya, sebaik manual maupun secara elektronik, memenuhi syarat sampai ke pempisahan. Saya akan, selaku gubernur ya, kepala pemerintahan, memberikan spirit kepada mereka, agar betul-betul keberangkatan haji dan panggilan Allah. Banyak yang punya uang, kalau Allah belum berkena, itu juga susah. Karena ini panggilan Allah, maka tentu niat kita datang rumah, itu betul untuk melaksanakan dan menjalankan ibadah. Sementara itu, salah satu calon jemaah haji asal kota Kenderi, Alimuddin, mengaku bahagia dapat berangkat haji tahun ini, walaupun dengan kondisi harus duduk di atas kursi roda. Diharapkan para calon jemaah haji tetap menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Dari Kenderi, Herifator Rohman, melaporkan.